Hai hari ini saya mau bikin kelapa kawai bahan-bahannya yaitu susu kental manis satu saset kemudian gula air santan kara dan kita pakai nutrijel kelapa ini saya pakai yang kecil yang ukuran 10 gram sebelum lanjut nonton video ini silahkan subscribe dulu jangan lupa like dan komen ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut memasak pertama tuang agar-agar bubuknya ini pakai agar-agar yang kecil 10 gram kemudian susu kental manis satu saset Hai boleh merk apa aja kemudian santan kara ini saya pakai setengah saset gula 2 sendok makan jika suka yang manis dan air ini saya pakai 400 ml sesuai dengan takaran yang ada di kemasan agar-agar kalau kalian suka yang lebih encer nanti bisa ditambahin airnya menjadi 500 gram Hai Oke kalau udah tercampur rata semua sekarang kita mulai memasak dengan api kecil diaduk-aduk terus sampai agar-agarnya matang Oh iya untuk airnya kakak kalau kalian punya air kelapa bisa pakai air kelapa rasanya nanti lebih enak ini sudah mulai mendidih tambahkan garam sedikit supaya rasanya lebih kurih oke diaduk-aduk terus ya supaya tidak pecah nah ini udah mulai mendidih kita matikan api dan dipindah ke wadah lain mati ya sekarang kita tuang ke wadah dan kita tunggu sampai agar-agarnya mengeras kalau sudah mengeras seperti ini bisa kalian kerok pakai kerokan kelapa atau bisa kalian potong-potong dengan pisau acar seperti ini ini karena airnya sesuai dengan yang ada di takaran agar-agar jadi teksturnya itu lebih keras kalau pengen lebih lembek bisa kalian tambahin ya airnya tapi kalau untuk rasanya mirip banget dengan kelapa asli kelapa kawe yang sudah dipotong ini langsung dimasukkan ke wadah yang sudah diberi air supaya potongan kelapa kawe itu tidak saling menempel ya teman-teman kalau tidak dikasih air seperti itu biasanya nanti setelah dikasih air seperti itu